Mengisi waktu luangnya di saat tidak sedang bekerja, pembawa acara Coki Sitohang membawa keluarganya jalan-jalan ke mal. Seperti apa kebersamaan Coki, sang istri Melissa Aryani atau Caca, dan anak tercinta Abigail yang kini sudah menginjak usia 3 tahun. Di sini kami akan berbagi dengan para tamu yang hadir tentang tumbuh kembang anak, tentang apa yang Abigail, anak kami sekarang ini alamin, dan bagaimana kami memperhatikan, merawat, kemudian juga mengawasi dan mengawal setiap proses tumbuh kembangnya dia. Dan ini diadakan di hari minggu, jadi sangat pas banget waktunya seperti kebanyakan orang di mana mereka mengambil waktu di hari minggu bersama dengan keluarga. Sebagai pembawa acara kondang, Coki yang padat jadwal kerjanya memang tidak banyak memiliki waktu untuk berlibur bersama keluarga. Namun di saat ada kesempatan, Coki pun tak ingin membuang kesempatan itu untuk bersenang-senang dengan keluarga tercinta. Seperti apa kebahagiaan Coki dan Caca saat mengabarkan perkembangan anak mereka yang bernama lengkap Chelsea Abigail Victory Sitohang. Benarkah? Masih 3 tahun. Namun Abigail yang lahir pada tanggal 13 Maret 2011 itu telah menunjukkan banyak perkembangan di atas rata-rata dari anak-anak seusianya. Abigail secara fisik memang menurut dokter juga yang di mana kami sering konsultasi kepada beliau bahwa Abigail di usia 3 tahun ini kelihatan secara fisik di atas anak-anak-anak yang umur 3 tahun. Kalau lagi di rumah, nggak ada papanya, terus kita di kamar keduaan ngobrol. Jadi ya ngobrol lancar kayak orang dewasa. Dia suka nyanyi, suaranya bagus loh, nggak fals, bener. Dia sambil direkam pake handphone, terus nanti udah selesai direkam, dia liatin lagi ketawa-ketawa sendiri ngeliat dia nyanyi gitu. Kabar bahagia lain dari Coki dan Caca, selain kabar tentang perkembangan Abigail, kemarin juga Coki dan Caca mengabarkan kebahagiaan yang sudah dialami. Lantaran Caca sudah hamil lagi dengan usia kandungan 6 minggu. Namun benarkah, Coki dan Caca menjalani program kehamilan untuk anak laki-laki, karena berharap memiliki anak laki-laki untuk melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Benarkah, nama untuk sang bayi pun telah disiapkan Coki dan Caca. Sudah puji Tuhan, hari ini kami juga boleh berbagi dengan teman-teman bahwa istri saya sudah hamil dan sedang masuki usia kehamilan 6 minggu. Sejak beberapa bulan yang lalu memang kami berdua mengikuti sebuah program kehamilan untuk memilih anak dengan gen tertentu. Dan kami memang berdoa, kami juga beriman bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami anak laki-laki. Jadi kami memang mengatur program kehamilan anak laki-laki. Ya, sudah ada perencana namanya namun masih kami rahasiakan dan kami doakan terus. Apakah benar seperti itu? Apakah memang itu yang Tuhan mau? Karena waktu saya dapat nama buat Ebi juga, saya berdoa dulu dan saya confirm, saya dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa oke, inilah satu nama yang cocok untuk anakmu dan nama ini merupakan doa yang terbaik buat dia. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Telep On Camp. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.